nabi sulaiman meninggal di indonesia berdasarkan buku-buku sejarah selama ini cantik berbudur merupakan bangunan mega peninggalan raja sylendra namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika islam Profesor dokter Fahmi Basya ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa berbudur adalah peninggalan nabi sulaiman pernyataan tersebut tentunya cukup menjengangkan dikutip dari kapar mecca Fahmi Basya menyebutkan bahwa jika nabi sulaiman alai salam atau solomo raja israel meninggal di indonesia tepatnya di berbudur jawa tengah pernyataan yang cukup mengejutkan ini bukan tanpa alasan dikarenakan Basya sudah melakukan penelitian selama 33 tahun dan membukukan hasil penemuannya dalam buku yang berjudul berbudur dan peninggalan nabi tersebut disebutkan bahwa nabi yang lahir sekitar 975 sampai 935 sebelum masa itu tidak meninggal di rahbem betul makdis palestina melainkan di puncak candi berbudur mengapa kiam nomor 6 yang ada di berbudur dibiarkan kosong tidak ada tamasjilnya karena nabi sulaiman wafat di sini tegas yaji Fahmi Basya sambil merujuk pada relief seseorang memegang tongkat di lantai tiga dari atas berbudur Basya pun menguatkan teori yang ditemukannya dengan mengutip ayat Al-Quran maka patkala ia telah tersungkur nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang keib tidak akan tetap dalam seksa yang menghinakan mendapatkan tempatnya dengan teori tersebut Basya tak hanya menjungkir balikan keyakinan masyarakat namun juga menawarkan mautana baru tentang sel-selah nabi sulaiman disebutkan bahwa ibu dari nabi sulaiman yakni pasiba bindi eliam merupakan orang jawa tak heran jika janda uria orang het yang dinikahi oleh raja daud tersebut menamakan anaknya sulaiman yang artinya hamba yang baik berdasarkan bahasa jawa sulaiman diambil dari kata su dan man yang artinya hamba yang baik hal ini sama persis dengan firman Allah dalam surat 38 ayat 30 yang menyebutkan bahwa sulaiman adalah sebaik-baik hamba selain itu Basya juga mengungkapkan bahwa situs para butur yang merupakan peninggalan umat buddha tidak seluruhnya benar ini karena relief yang terdapat di bar butur ada dalam kitab sabur kalau ada orang mengatakan bahwa sebagian kisah buddha ada di bar butur berarti kisah buddha ada dalam kitab sabur atau sebagian dari sabur digambarkan disini di bar butur tegasnya Fahmi menjelaskan peninggalan kerajaan nabi sulaiman bisa terdapat dimana saja termasuk di indonesia jika merujuk kepada bukti yang ada kerajaan daud yang diwarisi nabi sulaiman bisa berada dimana saja terangnya sambil menunjuk negeri sabur yang hilang disama nabi sulaiman yang berada di kabupaten sulaiman yogyakarta Indonesia ada dua jejak peninggalan nabi sulaiman dan ratu balkis di indonesia yaitu candi bar butur yang terletak di magelang jawa tengah dan situs istana ratu buku di kabupaten sulaiman yogyakarta meski temuan itu belum menjadi bukti kebenaran sejarah yang valid benar dan emberis tetapi sejumlah kalangan meyakininya ada beberapa bukti-bukti yang memuatkan bahwa candi bar butur dan candi ratu buku merupakan peninggalan bersejarah sisa-sisa kerajaan besar nabi sulaiman dan ratu balkis dari segi bahasa nama sulaiman diambil dari kata nabi sulaiman ratu buku atau baka dikaitkan dengan balkis sehingga kemungkinan ratu baka adalah ratu belkis konosofo atau wana sabah diambil dari sebuah tafsir alquran sungguh untuk sabah pada tempat mereka ada ayat dua hutan pada sebelah kanan dan kiri wana sabah diambil dari kata wana dan sabah yang artinya hutan sabah atau ala sabah hutan sabah itulah hutan tropis terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia bahkan di kawasan candi bar butur terdapat suatu daerah yang bernama salaman yang mengejutkan ada sebuah relief manuhara di candi bar butur yang mengembarkan seorang perempuan menjinjing roknya selama ini berdasarkan buku-buku sejarah candi bar butur adalah bangunan megah peninggalan raja selendra namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika islam Profesor dokter kiaji fahmi basya ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa bar butur adalah peninggalan nabi sulaiman berdasarkan referensi alquran nabi sulaiman adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan keistimewaan yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah termasuk angin minatang jin atas izin Allah nabi sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum masai yakni 989 sampai 931 sebelum masai atau sekitar 3000 tahun yang lalu sedangkan candi bar butur seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti selendra di akhir abad ke-8 masai atau sekitar 1200 tahun yang lalu jadi jika mengacu pada buku sejarah itu rasanya tidak mungkin jika berbutur peninggalan nabi sulaiman rendang waktu keduanya terlalu jauh nabi sulaiman hidup di masa sebelum masai sedangkan selendra setelah masai tapi yang menjadi ukuran fami basya bukanlah waktu karena sulit menundukkan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad yang jadi parameter fami adalah fakta relief yang ada diberbutur sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi alquran di sekitar candi bar butur ada beberapa candi lainnya yakni candi bawon dan candi mendut beberapa kilometer dari candi ber butur ada candi perambanan candi kalasan candi sari candi pelawasan dan lainnya ciri ciri yang ada di candi ber butur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan sulaiman seperti yang diceritakan dalam alquran diantaranya mengenai hutan sabah atau negeri sabah makna sabah nama sulaiman buah maja yang pahit dipindahkannya istana ratu sabah ke wilayah kekuasaan nabi sulaiman bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin tempat berkumpulnya ratu sabah patung kematian sulaiman dan lainnya iya yang Terima kasih.